Kondisi menurun hingga harus dipisahkan tembok kaca, Atta Halilintar meringis panggil Aurel Hermansyah. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Belum sebulan menikah, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini harus pisah ranjang lantaran kondisi kesehatan Atta yang menurun usai terinfeksi COVID-19. Bagi Atta Halilintar, kondisi ini merupakan kedua kalinya dia positif COVID-19. Sebelumnya, Atta Halilintar juga sempat positif COVID-19. Atta Halilintar mengaku tak menyangka dirinya bisa terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya. Padahal dia sempat mengira Aurel Hermansyah lah yang mengalami positif COVID-19 karena sempat demam. Atta Halilintar pun harus berpisah sementara dari Aurel Hermansyah dan anggota lain di kediamannya. Atta mengatakan, dirinya sudah menyiapkan tempat untuk tidur sendiri. Aku bakalan tidur di studio. Please buat teman-teman yang ketemu aku satu atau lima hari terakhir mohon untuk swap buat mencegah penyebarannya. Kata Atta Halilintar seperti dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Popular Self pada tanggal 24 April 2021. Atta pun mengungkapkan kondisi terbarunya. Dia mengaku tak merasakan gejaka-gejala lain selain pilek dan sedikit sesak. CT-nya hari ini aku masih 30-an gej. Katanya sih sebenarnya insya Allah lebih cepat sembuh dan gak infeksi banget. Gak bahaya. Semoga ya gej. Aku sih enggak demam cuman pilek sama agak sesak dikit tapi selain alhamdulillah semuanya normal. Kata Atta. Hal ini tak pelak membuat Atta Halilintar merasa sedih dan juga menyesal lantaran tak bisa banyak beraktifitas akibat ulahnya yang ceroboh dalam menjaga kesehatan. Sembari meringis. Atta Halilintar terus memanggil Aurel Hermansyah dari balik tembok kaca yang memisahkan keduanya. Istriku. Istriku. Aduh. Jangan tinggalin aku. Ujar Atta Halilintar sembari meringis. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.